Hai ada yang bilang kalau kijang tua di bawah ngebut-ngebut hati-hati pada lepas bautnya terbang pada copot dah itu sih tergantung kalau mungkin kalau mobil nggak dirawat ya mungkin bisa ada copot bautnya jangankan kijang mobil muda pun kalau nggak dirawat bisa lepas jadi gini teman-teman semua kalau menurut saya sih mobil biarpun tua kalau rawatannya bener sparepatnya bener mau dikebut setiap hari juga tetap aja joss gitu pun nanti mobil jebol ya kan kita lihat olinya kita ganti setiap berapa kilo ya kan olinya kita cek radiator kita cek jadi kalau menurut saya sih walaupun mobil tua kalau rawatannya bener servisnya bener tuh sparepatnya kita beli yang yang bener kita bagus gitu kita ngebut nih buat apa ya maksudnya buat travel-an misalnya nih Gijang misalnya travel-an setiap hari jalan kita gas terus misalnya hari 100 terus 100 100 100 terus kalau saya bilang sih enggak masalah gitu jadi bukan berarti mobil tua di gas terus nanti bahannya copot ini kalau saya bilang nggak bisa begitu jadi semua tergantung rawatan kita sparepat kita yang kita pakai gitu temen-temen semua nah ini buktinya mobil udah saya beli terus saya rawat udah kan lari terus saya emang saya suka mobil saya bawa kenceng gitu ya jadi ya Alhamdulillah sampai sekarang ya mesin aman enggak kemercok suaranya ban-ban juga aman gitu jadi ya tergantung kitanya gitu temen-temen semua gitu jadi kalau ada yang bilang wah mobil tua jangan bawa ngebut nanti rontok nah sekarang coba lihat mobil-mobil drag yang buat drag-drag tuh emang mobil muda gitu ya itu kan coba mobil drag-drag yang keren-keren itu kan mobil-mobil tua Holden dijadiin drag ya kan Mustang jadiin drag coba dulu waktu jaman masih awal-awal saya main mobil dulu di Asia Afrika tuh di depan TVRI banyak mobil-mobil drag liaran mobil-mobil tua Starlet tua es pas tua di jadiin drag drag gitu jadi kalau menurut saya mobil tua sasah aja sih dibawa ngebut gitu yang penting spare partnya bener servisannya bener nah insya Allah aman kayak saya ini nih tuh ini perjalanan nggak main-main gas terus pokoknya selama duitnya ada ya gas terus kalau duitnya nggak ada ya nggak digas jadi yang penting ini sih teman-teman semuanya yang penting perawatan bener ya kan suku cadang yang bagus gitu terus mekanik juga yang benar kita mekaniknya ya yang ibaratnya ya kalau bisa mekanik yang lebih tahu lah tentang mobil tua gitu kan kan ada juga mekanik yang apa namanya eh mekanik baru yang dek bisanya di mobil muda gitu kan yang udah serba elektrik nah kalau kijang kan mungkin harus ada suhu-suhu kijang yang jago di mobil-mobil tua nya gitu teman-teman semua gitu jadi suku cadang servisan yang bener terusnya mekanik yang bener nah jadi mobil kita mendukung untuk dibawah lari di dibawah kebutan-kebutan gitu tapi jangan lebih 100 lebih ya teman-teman semuanya nanti ke foto atau ke video dari pantauan kepolisian kita akan nanti hilang ya cukup sekian dulu teman-teman semuanya cerita hari ini tentang mobil tua di bawah kebut jadi jangan takut rontok selama mobil itu servisannya sini benar oke teman-teman semua tak tinggal dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati